Pemirsa selain membahas Raperda Perubahan APBD Tahun 2021, pada sidang paripurna DPRD yang digelar Rabu lalu, Bupati Tabalong menyampaikan rancangan Raperda APBD Tahun Anggaran 2022 yang diusulkan dengan pendekatan Money Follow Program. Dari rancangan Raperda APBD Tahun 2022, terjadi defisit anggaran sekitar 200 miliar rupiah. Bupati Tabalong, Anang Syafiani menyampaikan rancangan peraturan daerah APBD Tahun Anggaran 2022 yang disaksikan forum koordinasi pimpinan daerah dan seluruh jajaran DPRD Tabalong. Penyampaian rancangan Raperda APBD Tahun 2022 dilakukan di rapat sidang paripurna ke-17 dan 18 masa sidang 3 Tahun 2021 yang digelar 8 Agustus 2021. Pendapatan daerah pada rancangan APBD Tahun 2022 diasumsikan sebesar 1,3 triliun lebih dengan proyeksi belanja sebesar 1,5 triliun yang mengacu pada beberapa prioritas pembangunan. Seperti memperkuat sarpras dasar dan memberikan stimulus guna memulihkan ekonomi, meningkatkan produktivitas dan daya saing daerah, hilirisasi industri, meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Tata kolala pemerintahan yang baik, meningkatkan kualitas lingkungan hidup, dan yang terakhir Kalimantan Selatan sebagai gerbang dari food estate dan ibu kota negara baru. Bupati Tabalong Nansyafiani menuturkan, meski terdapat defisit anggaran antara pendapatan dan belanja, namun penerimaan pembiayaan daerah dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, dan penerimaan pinjaman daerah mampu menutupi defisit anggaran, guna menjalankan program dalam upaya pemulihan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Tabalong. APBD Tahun Negara baru-baru disusun dengan penerimaan manikul program dan berpedoma pada prinsip kemanerakan anggaran yang efektif, efisien, ekonomis, transparan. Apabila, dengan memperhatikan aja segalian, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat Kabupaten Bangalong yang kita mahasiskan. Anas Jafiani berharap di akhir tahun 2021 dan awal 2022 nanti, kondisi perekonomian nasional dan daerah akan semakin membaik, sehingga dapat meningkatkan penerimaan negara dan daerah untuk dimanfaatkan pada prioritas-prioritas lainnya dalam era APBD perubahan tahun 2022 yang akan datang. Ghazali Rahman TV Tabalong melaporkan.